Halo sahabat youtube, jumpa lagi dengan saya Dermawan di Bengkel Cakdar di channel Dermasatu Teknik oke pada kesempatan hari ini Bengkel Cakdar akan berbagi pengalaman tentang mobil expander ini mobil expander ini tiba-tiba AC nya itu gak dingin AC nya itu mati ini AC sudah saya nyalakan ya, ini AC sudah nyala, terus kipas radiator nya ini sudah berputar tapi AC di dalam mobil itu tidak dingin sama sekali ini cuma angin saja yang keluar tapi AC tidak dingin ini AC nya panas ini tidak ada dinginnya sama sekali ini setelah di cek preon nya keadaan penuh ya preon nya masih penuh preon nya itu masih ada setelah itu saya cek ternyata kabel yang ke kompresor yang ini kabel kompresor yang ini tidak ada setrum nya tidak ada setrum sama sekali ini tadi ini tadi sudah test ini kabel nya ini ya yang merah ini untuk kabel ke kompresor AC untuk mobil expander ya ini tidak ada sama sekali ya kalau di untuk di box cekring kabel kompresor AC itu yang ini ya ini kabel kompresor AC ini tidak ada setrum sama sekali ya oke setelah di cek kita bisa baca di sini ya untuk cekring kompresor AC ini yang sebelah ini ya ini untuk cekring AC atau kompresor nya ya kita cek di sini cekring 10 ampere untuk kompresor AC yang ini ya ini bagus ini ada setrum nya ya ada setrum nya ini kompresor bagus ada setrum nya sedangkan di sini tidak ada setrum yang ini ya sedangkan di sini tidak ada setrum ya yang merah ini ya terus kita cek lagi untuk kompresor ini cekring kompresor terus ini untuk relay ya ini relay terus ini untuk relay kompresor kita cek relay kompresor nya relay nya kita tes ya relay setrum nya masuk ya setrum nya ada ya ini setrum kunci kontak ini setrum dari on ya dari kunci kontak juga ini setrum setrum ini ada sekarang kita kita lihat setrum yang dari sinyal ecu ya untuk sinyal ecu kita pindah ke plus ya kita ke plus terus kita cek sinyal ecu nya ada apa enggak nah sinyal ecu ada ya ini untuk sinyal ecu nya ada untuk untuk ngetes sekring atau relay untuk sinyal ecu jangan gunakan tes pen biasa ya harus tes pen yang LED ya karena watt nya ini kecil tahanan nya kecil oke sekarang kita tes pakai relay yang lain ya relay sebelahnya ini relay sebelahnya ini relay untuk power window ini untuk relay power window kita tes kita cabut kita taruh sini ya oke sekarang kita tes ya apakah ini ada setrum nya atau enggak ya nah ternyata ini ada setrum ya sekarang kita tes di sini di jalur kompresor nya nah sekarang kompresor sudah ada setrum nya ya jalur yang ke kompresor sudah ada setrum sekarang jadi permasalahannya itu ada di relay ini ya permasalahannya itu ada di relay yang ini relay untuk kompresor nya ini sekarang kita coba pasang lagi ya relay nya ini relay yang aslinya tadi ya sekarang kita tes nah tidak ada sama sekali ya ini tidak ada setrum ya kita coba pakai relay satin nya lagi nah sekarang kita tes nah sekarang ada setrum nah ini masalahnya ada di relay ini ya relay kompresor lebih baik belikan relay nya ya yang ori untuk cabut relay kompresor AC saat mesin kondisi nyala terus AC dinyalakan jika ini dicabut terus dipasang lagi untuk ngetes ya dicabut pasang lagi kalau tidak di reset nanti RPM nya itu akan naik turun gini ya waktu AC nyala itu RPM akan naik turun naik turun begitu AC dimatikan dia RPM nya akan stabil untuk ngatasi hal tersebut kita harus reset ecu nya ya untuk reset nya cara manual cukup melepas kabel untuk reset secara manualnya kita lepas min akhi nya selama 30 detik atau 1 menit setelah itu kita nyalakan mesin jalankan mesin kurang lebih 30 detik baru kita nyalakan AC nya oke itu saja dari saya semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh